Pemerintah proses penyelidikan pembunuhan ibu dan anak di Cakung, Jakarta Timur terus berlanjut. Polisi menemukan sejumlah barang bukti di TKP berupa dokumen asuransi dan lima pisau dapur yang berlumunan darah. Kepolisian menemukan sejumlah barang bukti berkas dokumen asuransi, perbankan, dan lima pisau dapur dengan bercak darah pada olah tempat kejadian perkara. TKP pembunuhan ibu dan anak di Cakung, Jakarta Timur. Barang bukti tersebut bisa menjadi titik terang untuk mengungkap pelaku yang mendewaskan ibu dan anak Dayu Tri Priamberita berusia 45 tahun dan Yul Maiswara Leksono berusia 5 tahun di kamar rumahnya kami selalu. Namun Kapolens Jakarta Timur, Kompenspol Marparuk mengaku masih akan menyelidiki kemungkinan dokumen tersebut berkaitan dengan pelaku pembunuhan. Sementara ini, ya sampai saat ini, ini belum kita simpulkan siapa pelakunya. Sampai saat ini, karena masih mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan ibu. Karena banyak tim khusus yang sedang kita buat, ya untuk mengumpulkan bukti-bukti itu, ya seperti masalah-masalah tanah, masalah-masalah perbankan, asuransi, ataupun yang lain. Jadi ini masih kita kembangkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi yang sudah kurang lebih 21 orang. Hingga saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa 21 saksi terkait pembunuhan tersebut. Beberapa saksi mengaku bahwa keluarga korban atau suaminya, Heno Puja Leksono, rusia 48 tahun tersebut sedang terjerat masalah keuangan. Dari Jakarta, Reto Ayu, Asep Eduard, memberitakan.